Di Dr. Os Indonesia hari ini Kenali gejala usus buntu dan penyebabnya Bisa menimbulkan kematian juga? Bisa Cara mengatasi rasa tidak nyaman pada perut Pemakanan yang sebaiknya dihindari jika kondisi seperti ini dialami Bagaimanakah mengatasi mabuk perjalanan? Nah ini ada kaitannya ternyata dengan indah penglihatan itu mata Benarkah air daun sirih bisa menyebabkan rahim kering? Iya Dia bisa juga sebagai anti jamur Apa kabar? Anda pemirsa yang ada di rumah Insya Allah Masih dalam kondisi sehat Senantiasa dalam lindungannya Karena apa ya Di belakang saya ini juga penontonnya luar biasa dan sehat-sehat Benar gak? Sehat gak? Sehat Tuh dari suara ini sudah ketahuan ya Kandungan gizinya Saya harap kandungan gizi Anda juga sama Tapi kali ini Saya tidak bicara mengenai gizi Tapi saya ingin bicara mengenai infeksi Infeksi apa? Yaitu infeksi usus buntu Ada wanita cantik akan menemani saya yaitu Tia Aris Tiak Beri tepuk tangan buat bintang tamu saya Apa kabar? Apa kabar cantik? Alhamdulillah dokter ganteng Saya baru kali ini ketemu cewek yang tingginya sama dengan saya Kebetulan ini tinggi banget juga ini Sudah pakai sepatu hak tinggi Plus itu tambahannya tinggi banget Kalau saya disini cuma segini dokter Ya susah sih Kamu pernah dengar usus buntu itu? Sering Bahkan agak takut juga karena kan kalau katanya kebanyakan makan cabai, pedes-pedes bisa Nah itu nanti bakal dibahas Tahan dulu Tahan dulu Tahan dulu Gak baik katanya kalau tamu datang ke rumah itu berdiri harus duduk Sambil kasih tepuk tangan buat Tia lagi ya Ayo Tia Duduk ya Silahkan duduk Disini Dia tadi baru bicara bahwa ada keluarga atau gimana yang punya usus buntu? Ada beberapa teman aku dan keluarga juga pernah operasi usus buntu gitu Katanya paling sering itu yang aku dengar Ada biji dari cabai itu yang menumpuk di usus buntu itu gitu Kebetulan aku suka banget cabai ya Kalau misalnya makan tahu Satu tahu cabainya tiga gitu Jadi kamu bertanya apakah kamu kebiasaan makan cabai bisa berisiko usus buntu? Gitu takutnya gitu Sebelum kita bicara jauh mengenai kemungkinan-kemungkinan apa nyebab atau akibatnya Satu hal aja Usus buntu itu adalah suatu proses peradangan Yang terjadi pada apendik Bahasa medisnya itu apendik Atau bahasa umumnya usus buntu Atau bahasa lebih kerennya umbay cacing Di mana penyakit usus buntu ini apabila tidak ditangani dengan baik Cepat, tepat Itu bisa menimbulkan komplikasi yang berat Nah kita akan mengundang Dr. Taufik Aziz Sebagai dokter spesialis bedah Kita panggil Dr. Taufik Aziz Apa kabar dok? Baik Dok Kita tadi mau nanya apa mengenai usus buntu? Ya sebenarnya itu mitos atau memang benar-benar gak sih kalau misalnya katanya kalau kebanyakan makan cabai itu bisa menimbulkan usus buntu gitu Sebenarnya mitos ya Sebenarnya kan usus buntu sendiri itu penyebabnya adalah paling banyak itu sumbatan Sumbatan Terbanyak adalah dari statis vekal ya Vekal atau vekolit Kotorannya Kotorannya Procesnya oke Itu mungkin 60% 60% Di antara sisa-sisanya bisa juga ada cacing, ascaris ya Oh berarti infeksi dari parasit Infeksi parasit Kemudian ada cacing yang masuk ke dalam lumen dari usus buntunya itu Kemudian juga ada tumor Cuma kalau tumor prosentasinya antara 0,5% Tapi kalau cabai gak? Sebenarnya fungsi dari usus buntu itu apa? Kalau kita kan orang-orang omah usus buntu gak penting Kalau udah dioperasi enak bisa makan Oh bebas kayak gitu kan Dan apa dampaknya kalau si usus buntu ini dioperasi tidak ada lagi gitu Fungsi dari usus buntu tidak diketahui ya Tidak diketahui Dan apabila dioperasi tidak akan menimbulkan hal-hal yang berpengaruh kepada tubuh kita Jadi kalau kita operasi usus buntu kan berdasarkan indikasi Jadi ada indikasi memang harus dibuang Jadi tidak ada masalah Biasanya kan usus buntu itu Yang beberapa liter mengatakan nyeri itu seperti orang penderita mah Ini kan sering sama-sama Gimana cara kita mengetahui pasti bahwa itu adalah Kondisi dari gejala atau simptom si usus buntu ini Biasanya awalnya adalah nyeri di ulu hati dia Nyeri di ulu hati di sekitar umbilikus Seperti orang penderita mah gitu Seperti mah lah Jadi ada mual, ada muntah ya Nyerinya di ulu hati kemudian nanti akan pindah ke perut kanan bawah Jadi mungkin antara 4-6 jam dia nyerinya akan pindah ke sana Itu juga udah menerangkan bahwa khas pada perjalanan Dari penyakit usus buntu itu tadi ya Bicara masalah misalnya ini kejadiannya nih dok Kejadian itu kan ada yang akut, ada yang kronis Ya Membedakannya apa? Di semua kasus dengan usus buntu Apabila kita sudah mendiagnosis secara pas Itu treatmentnya adalah operasi ya Non-operatif akan menjawabkan suatu tingkat mortality atau angka kesakitan Dan morbidity dan mortalitynya akan meningkat Karena efek-efek samping yang akan ditimbulkan ya Bisa menimbulkan kematian juga? Bisa Apabila usus buntu yang fase akut misalnya tidak ditangani secara cepat Lama-lama kan tekanan di dalam intraluminar itu tekanan di dalam Di dalam usus buntunya itu kan meningkat Meningkat Infeksi terus-menerus Kemudian nanti terjadi perforasi, pecah Pecah, keluar darah itu ya, perdaraan Pecah, nanti entericontine atau bakteri-bakteri yang di dalam usus buntunya itu akan ekstravasasi Dan keluar dari dalam rongga perut Kita katakan rongga perut itu adalah steril ya Tidak ada umat sehingga menjambahkan suatu infeksi yang berat Kalau tidak ditangani Biasanya dari evident base Penyebab kematian itu rata-rata karena sepsis Jadi infeksi yang sudah sistemik Infeksi yang sistemik, yang berat Sepsis kemudian dia akan menunjukkan suatu kematian Jadi istilahnya kalau sudah berada di perut, bakterinya itu akan menimbulkan sepsis itu adalah demam tinggi di atas 41 atau gitu ya Pencegahannya ada gak sih, kalau supaya usus buntu menghindarinya itu dengan banyak minum air putih atau apa, olahraga atau bagaimana dok? Memang dikaitkan dengan pola makan ya Selain posisi dari usus buntunya yang gak baik Makan yang dengan tinggi serat itu sangat dianjurkan Karena patofisiologinya karena itu pembentukan dari fakality Makan serat banyak, cukup air Untuk punya gambar bentuk dari apendik atau susbuntu atau posisi dari letak apendik itu? Kita ketahui bahwa posisi apendik itu di perut kanan bawah ya Di perut kanan bawah Apendik itu panjangnya kira-kira 6 sampai dengan 10 cm Oke 6 sampai dengan 10 cm Itu inflame, inflame apendik itu kan berarti apendik atau umbay cacing yang mengalami proses peradangan Tanda-tanda peradangan biasanya dia akan udim ya Oke, udim itu bengkak gitu ya Kemudian kemerahan, biasa sebagai tanda-tanda infeksi ya Kemerahan, bengkak, nanti mudah terjadinya ruptur kalau sudah itu Atau pecah ya Akhirnya gitu Pada saat apendik yang normal itu bentuknya ya Kecil Tidak bengkak ya Tidak hipremis, tidak merah, tidak bengkak Jadi normal Ini juga bicara masalah apendik yang terinfeksi atau susbuntu Banyak juga pendapat atau pernyataan dari masyarakat kita yang mengarah apa ini mitos atau fakta ya Nah, kebetulan ada Dr. Taufik Ya kita ingin pembenarannya secara medis ya Nanti dijawab sama penonton yang di studio ya Pernyatanya adalah Perempuan lebih besar dibanding laki-laki untuk kejadian appendicitis atau infeksi usus buntu Mitos atau fakta? Mitos Menurut Dr. Taufik apa dok? Ya betul, mitos Kenapa mitos? Jadi insiden angka kejadian usus buntu pada laki-laki dan perempuan itu tidak signifikan ya Artinya hampir berimbang ya Hampir berimbang Mitos yang kedua atau fakta yang kedua Infeksi usus buntu hanya terjadi pada usia anak-anak dan remaja Mitos atau fakta? Mitos Benar apa enggak? Benar Wah, tetap bertanggung sekali lagi Alasannya kenapa dok? Ya usus buntu bisa terjadi pada semua umur ya Jadi tidak benar pada hanya pada orang dewasa Memang angka kejadian pada orang dewasa lebih banyak dibanding pada anak-anak Tetapi tidak berarti bahwa anak-anak tidak akan pernah menderita usus buntu Oh gitu Semua Ingat sekali lagi bahwa gejala dari usus buntu itu jangan sampai keliru Anda mendeteksinya Seperti apa yang sudah jelaskan oleh Dr. Taufik Jika Anda masih ragu di saat gejala itu terjadi Segera hubungi dokter Anda Setelah ini masih banyak informasi yang menarik Jadi jangan kembali Tetapi Dr. Os Di Indonesia Waspada Sindrom iritasi usus yang menyebabkan Anda sering sembelit, diare, ataupun keram perut Tetap di Dr. Os Indonesia Jika kondisi seperti ini dialami Jika kondisi seperti ini di Indonesia